PEMBANGUNAN Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap anak. Pendidikan juga merupakan satu investasi pembangunan terbaik, guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan hasil pembangunan lainnya. Anak-anak yang berpendidikan akan menjadi generasi yang produktif. Pendidikan menjadi dasar dari pertumbuhan, stabilitas, kestaraan, dan kuatnya hubungan di dalam masyarakat. Di tahun 2006, dari sejumlah 11,5 juta anak layak bersekolah setingkat SMP, masih terdapat sekitar 1,4 juta anak usia 13-15 tahun, masih belum tertampung karena kurangnya jumlah sekolah. Salah satu tugas kami adalah menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Sebelum ada SMP, siswa yang selesai dari SD terkendala. Kasian, ada kemauan besar untuk melanjutkan sekolah, tapi tidak ada sekolah yang dekat, ada pun sekolah harus melewati laut. Sementara ini kan program wajib belajar 9 tahun sebenarnya sudah lama, karena tidak adanya bangunan SMP ini, itu tidak bisa berjalan. Pada saat program ini diluncurkan, masih ada 297 kabupaten yang APK-nya di bawah 95 persen. Dan kalau kita lihat kenaikan pada saat sekarang ini, tinggal 65 kabupaten kota yang APK-nya di bawah 95 persen. Pada pelaksanaannya, pemerintah Indonesia terkendala faktor-faktor seperti sosioekonomi, budaya, disparitas antar pemerintah daerah, kendala geografis, serta akses fisik sekolah. Kebutuhan terhadap sekolah baru menjadi tuntutan utama untuk mendorong pencapaian wajib belajar 9 tahun ini. Tantangan ini dijawab melalui program kemitraan pendidikan Australia-Indonesia dengan membangun SMP-SMP baru di provinsi-provinsi Indonesia. Dari tahun 2007, pemerintah kabupaten itu atas dorongan dari pemerintah masyarakat desa di sini untuk selalu mengusul bahwa harus ada pembangunan SMP di desa ini. Pembangunan sekolah dimulai dengan penetapan tanah untuk sekolah. Proses ini dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat antara masyarakat setempat dengan pemerintah daerah. Komite sekolah ditetapkan dengan memilih masyarakat sebagai anggota yang dikepalai oleh seorang guru berstatus PNS. Keterlibatan kami pada pembangunan ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai terakhir monitoring bersama ke daerah bersama tim dari Australia. Komite sekolah melibatkan masyarakat setempat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan serta mengawal keseluruhan proses konstruksi sekolah. Bahkan tukang bangunan pun diupayakan didapat dari masyarakat setempat. Dengan pelibatan ini, diharapkan terjadi nilai tambah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Untuk melengkapi pengetahuan teknis komite yang merupakan masyarakat awam, maka mereka pun dibekali dengan pelatihan teknis. Kementerian menyiapkan desain prototipe dan konsulten konstruksi mendampingi komite dalam pembangunannya. Proses pembangunan sekolah diperkuat dengan adanya field monitor yang ditempatkan untuk mengawal kualitas konstruksi secara lebih independen. SMP-SMP baru ini didesain dengan menggunakan fondasi, pembesian, dan kuda-kuda kayu untuk bangunan tahan gempa. Saluran pengaduan masyarakat disediakan. Apabila terjadi masalah, masyarakat bisa melapor melalui SMS, e-mail, surat, atau datang langsung ke kantor Direkturat Pembinaan SMP Kemendikbud, Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sekolah mengedepankan transparansi dan akutabilitas publik. Pemeliharaan berkala sangat penting dilakukan untuk menjaga aset sekolah tetap baik dalam jangka panjang. Sekolah yang dibangun atas kerjasama Australia dan Indonesia adalah sekolah-sekolah yang inklusif, dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Sekolah-sekolah yang dibangun berada dalam beragam wilayah, termasuk pada lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Di antaranya, di Kepulauan, di Perbukitan, dan di Dataran. Hasil utama pembangunan sekolah sudah terlihat. Murid-murid tertampung dalam proses belajar yang lebih baik. Sebagai katalis, sekolah-sekolah ini mampu memberi dimensi manfaat lebih dari sekedar fasilitas sekolah, seperti terlihat dari penuturan berikut. Sekolah ini didirikan, banyak perubahan yang terjadi di masyarakat, di mana angka dropoutnya semakin ditekan. Hal itu dibuktikan dengan tidak ditemukannya siswa-siswa atau anak-anak yang usia sekolah yang berdagang di pinggir jalan. Dengan adanya SMP ini, sudah tidak ada yang namanya itu pernikahan dini. Begitu selesai SD, langsung dinikahkan. Bahagia sekali, karena sekolahnya sangat dekat dibandingkan kami dulu sekolah di bawah dengan jaraknya 3 km, dengan jalan kaki lagi. Sebuah fenomena yang lebih unik terlihat setelah pembangunan SMP N4 Sinjai Barat. Seorang bapak yang merupakan warga desa tetangga meniru rancang bangun sekolah untuk membangun rumahnya sendiri. Ternyata, desa-desa lain pun tertarik. Di mana kamu ambil dasar ini, sehingga kamu bisa bikin begini. Jadi saya bilang, saya ambil dasar dari sana, dari sekolah. Kemudian dasarnya yang bantu saya, ternyata juga yang kerja di sana, Bu. Ketiga kali lipat, Bu, kekuatannya lebih kuat. Peta sebaran ini untuk menggambarkan sebaran pembangunan sekolah dari program kemitraan pendidikan yang telah dibangun sejak tahun 2006 hingga 2016. Angka yang ditampilkan merupakan jumlah keseluruhan sekolah yang dibangun di setiap provinsi. Di akhir program, jumlah anak yang belum bersekolah turun 84 persen. Warga Pulau Lamputan sangat-sangat bergembira. Mengapa? Karena adanya bangunan SMP di pulaunya. Saya atas nama pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Australia yang telah memberi bantuan kepada kami, khususnya bagi anak-anak 13-15 di jenjang sekolah menengah pertama. Terima kasih sudah membangun sekolah untuk kami. Saya ingin membangkitkan bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Seperti pepatah mengatakan, siapa lagi yang akan membangkitkan bangsa ini kalau bukan kita, sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita menyerah sebelum bertanding. Terima kasih sudah menonton!